Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mab, berjumpa lagi dengan saya, Aba Am, di main podcast Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan Bagaimana kabarnya hari ini? Sebagai Sobat Mab semua, tetap sehat dan berlimpah anugerah dari Allah SWT Dan terlebih penting adalah kita bisa bersyukur atau mensyukuri atas apa yang kita peroleh setiap saat Hari ini masih di suasana pandemi Mudah-mudahan tetap kita bisa menjaga diri dan keluarga Tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan Ketika kita beraktifitas Dengan tetap menggunakan masker jika berada di luar lingkungan kita Bahan dikemungkinan dua lapis, dua lapis masker medis dan masker bedah Dilapis dengan masker kain Rajin-rajin mencuci tangan setelah beraktifitas Menjaga jarak, menjaga mobilitas yang tidak terlalu origin Dan terlebih dari itu kita tetap menjaga keimanan kita Menjaga kebahagiaan diri kita agar tetap sejahtera secara lahir dan batin Oke Sobat map Hari ini saya ingin berbagi tentang Karir ya Ini berarti seri kedua Setelah kemarin saya rilis juga di Anchor Di Spotify Tentang memaknai karir Tapi ini mungkin Lanjutan ya Lanjutan dari pembahasan di My podcast kemarin Di audio ya Nah Apa yang menarik dari sisi Pemahaman karir Nah Yang tersebut Setelah dirilis Ada beberapa yang Isu yang relevan Isu yang relevan Yang menghampiri saya Ada tentang pilihan Ada tentang Pertimbangan Banyak sekali yang Terhubung dengan permasalahan karir Saya ambil contoh Tentang Bagaimana sih memilih Karir Bagaimana sih Menjalani pilihan-pilihan tersebut Ini menarik Untuk dicermati Menarik untuk dikaji Karena Bagaimanapun Banyak orang yang Mungkin tergesa-gesa Atau terdorong Karena faktor kebutuhan Sehingga harus segera memutuskan Permasalahan Yang terkait dengan Bekerja Terkait dengan Mungkin bagian yang sudah Menikah adalah Berupaya untuk Menafkahi keluarga Sehingga Pilihan-pilihannya Cenderung Lebih ke Menyikapi kebutuhan Atau menyiasati Berikhtiar untuk Memenuhi kebutuhan Tidak lagi Berkaitan lagi Dengan Passion Dengan Kebermaknaan Kebermaknaan Yang Mungkin idealisme Bahasanya Mungkin Berkaca ke Pengalaman diri Saja Karena Mudah-mudahan Bisa jadi Apa ya Insight gitu ya Bisa jadi impact Yang positif Untuk Sobat map Semuanya Dari apa yang Saya teliti Terus apa yang Saya Lakukan Saya alami Ternyata Memang Tidak akan Terlepas dari Dua hal Mendasar Ketika kita Memutuskan Untuk Memilih Sebuah Jalur Atau Jalan kehidupan Dalam bantuk karir Yang pertama adalah Berkaitan dengan Eksplorasi Menggali Ragam Informasi Yang relevan Menggali Ragam Pemahaman Tentang diri Tentang Lingkungan kerja Yang akan kita Pilih Itu Faktor penting Karena nanti Itu akan Menentukan Apakah kita Akan Membangun Kenyamanan Memperoleh Apa yang Dicari Atau Merasa terjebak Dengan situasi Yang kita Pilih sendiri Tidak sedikit Kasus Dimana Merasa Ternyata ini Bukan Jalan kita Ternyata bukan Pilihan Yang Cocok Dengan diri kita Saya belajar Di Program Studi Bimbingan Counseling Dari Jenjang S1 Dulu Ketika Akan Menyelesaikan Studi Sudah Berpikir Tentang Saya akan Mengabdikan Diri Tentang Dan keilmuan Mulai Bekerja Tapi Itu Masih Dalam Tahap Eksplorasi Belum Memutuskan Akan Ada di Sana Atau Tidak Jadi ada Beberapa Option Yang Dijalani Setelah Dipertimbangkan Baik Buruknya Dirasakan Bagaimana Nanti Saya akan Menjalani Pilihan Tersebut Ternyata Kalau bahasa saya Mungkin Panggilan Jiwanya Panggilan jiwa Itu Belum Belum Muncul Ketika Saya Bekerja Di Setting Pendidikan Sekolah Menengah Atau Yang sederha Ada Ketidak Nyamanan Yang belum Saya Dapatkan Terus Eksplorasi Dilakukan Pada Akhirnya Bertemulah Dengan Option Saya Mencoba Merintis Atau Belajar Bekerja Di Perguruan Tinggi Walaupun Dengan Gelar S1 Karena Pada Saat Saya Lulus Itu Masih Diperbolehkan Ada Untuk Khusus Wilayah Daerah Timur Atau Wilayah Timur Indonesia Masih Ada Peluang Dan Saya Memilih Mencoba Peruntungan Alhamdulillah Saya Mendapatkan Kenyamanan Mendapatkan Passion Yang memang Ini Panggilan Jiwa saya Ada disini Ternyata Itu Proses Eksplorasi Yang Dilakukan Sebuah Mari kita Lanjutkan Setiap orang Berhak Sejahtera Maka Berlomba Dalam Kebaikan Yang Kedua Yang Perlu kita Perhatikan Ketika Kita Sedang Memilih Merencanakan Atau Menjalani Sebuah Pilihan Karir Adalah Komitmen Komitmen Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Komit Atau Sungguh Sungguh Terkait Dengan Tujuan Tujuan Yang Jelas Kita Punya Tujuan Yang Jelas Dan Kita Punya Kesungguhan Untuk Meraih Hal tersebut Untuk Menjalankan Pilihan Adalahan Tersebut Komitmen Ini Berkaitan Dengan Dimensi Di dalam Diri Kita Ketika Menjalankan Pilihan Karir Kita Punya Tujuan Jelas 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 Itu akan Membandu Kita Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Atau Aktivitas Yang Berkaitan Dengan Tujuan Kita Kalau Sudah Jelas Tujuannya Kemarin Kita Bahas Di Segmen Tujuan Ketika Sudah Jelas Tujuannya Maka Aktivitas Juga Juga Jelas Yang Berikutnya Kita Paham Kondisi Emosi Kita Karena Tidak Selamanya Menung Itu Kelabu Maksudnya Tidak Semuanya Tenang Tenang Saja Riak Emosi Di dalam Perjalanan Karya Akan Sangat Dinamis Disini Orang Yang Punya Komitmen Memahami Kondisi Emosinya Sehingga Paham Bagaimana Dia harus Berperilaku Bertindak Dengan Tepat Ini Membantu Seorang Untuk Bisa Bertahan Dengan Komitmen Yang Dia Miliki Berikutnya Juga Mungkin Berkaitan Dengan Sosok Sukses Yang Menjadi Role Model Itu Menjadi Faktor Pemandu Juga Dalam Pengembangan Komitmen Di Dalam Diri Seseorang Kita Punya Role Model Punya Apa Istilahnya Punya Sesuatu Yang Jadi Panutan Jadi Panutan Sehingga Kita Belajar Dari Bagaimana Dia Bertahan Bagaimana Dia Tumbuh Bagaimana Dia Bangkit Ketika Terjatuh Dan Seterusnya Kita Pelajari Betul Yang Berikutnya Tahan Godaan Tahan Godaan Maksud Punya Konsistensi Punya Konsistensi Punya Kemampuan Untuk Bertahan Dalam Godaan Godaan Yang Datang Mahampiri Ketika Karir Dijalankan Mungkin Di awal Rintisan Dengan Minimnya Penghasilan Itu akan Muncul Godaan Untuk Pindah Wah ini Gajinya Kecil Pindah Aja Orang Yang Punya Komitmen Dan Jelas Tujuannya Apa Kembali Lagi Pak Kepemaknaan Karir Itu Kita Tujuannya Apa Panggilan Jibah Kita Apa Passion Kita Apa Kalau Sudah Jelas Maka Itu Bisa Ditingkatkan Maka Itu Bisa Ditingkatkan Menjadi Lebih Kokoh Menjadi Lebih Kokoh Menjadi Lebih Tahan Banting Kalau Dalam Bahasa Sehari Hari Sehingga Kita Punya Gambaran Kemudian Hari Sepuluh Tahun Kedepan Lima Tahun Kedepan Beberapa Tahun Kedepan Orang Yang Punya Komitmen Itu Punya Gambaran Kesana Dan Tidak Ada Yang Instan Komitmen Ini Membantu Berproses Menjaga Ritme Proses Yang Dilalui Kemampuan Memproyeksi Kemasa Depan Ini Kembali Kembali Komitmen Komitmen Berikan Juga Dengan Tujuan Tadi Disampaikan Kalau Tujuannya Sudah Jelas Kita Menanam Contohnya Menanam 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 Benih A Dipupuk Dirawat Kita Punya Proyeksi 3 bulan Lagi Panen Jadi Tidak Ada Ketika Ada Kodaan Kemungkinan Pegagal Pun Kita Punya Keyakinan Itu Nah Ini Proyeksi Perlu Juga Untuk Apa Istilahnya Untuk Dijaga Terima Terima � Terima Terima kasih.